Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hanya Aseo, selamat malam teman-teman Saya hari ini kerja malam Dan ini lokasi pabrik Tempat saya bekerja Suaranya sedikit bising karena Mesinnya semua jalan Mesin 1, 2, 4, 6, 7, dan 9, 9, 10 Ini semua jalan jadi suaranya sedikit bising Mohon maaf jika tidak terdengar dengan bagus Kali ini saya akan memberikan informasi Buat teman-teman yang kemarin Bertanya tentang Ada gak sih mas P2P galangan kapal Visa E7 yang dipulangkan Seperti di C2G C2G kemarin saya sudah memberikan informasi Bahwasannya sampai ke Korea Baru saja sampai ke Korea Dan medical check up Tidak lolos medical check up Ataupun terdeteksi sakit Unfit to work Jadi tidak boleh bekerja Tidak sehat dan tidak boleh bekerja Nah ini informasi ini Di galangan kapal Visa E7 Di industri Hyundai tentunya ya Ini Hyundai yang saya bicarakan Karena informasinya yang saya dapat dari Hyundai Kemarin ada satu teman Yang sudah sampai disini Dan dipulangkan ke Indonesia Sebenarnya ini sangat Membuat saya juga sedih ya Karena usahanya sudah Meluangkan banyak waktu Dan mengorbankan banyak uang Karena proses ke Korea Saya rasa untuk visa P7 P2P galangan kapal ini Modalnya sangat banyak sekali Kita lihat saja di kampung welder Kampung sekarang ya Itu satu hari saja Satu juta yang saya tahu informasinya Nah itu satu hari pelatihan Satu juta Kalau satu minggu sudah berapa? Tujuh juta Belum makannya Belum ini Nah itu cukup lumayan banyak ya Untuk biayanya Untuk kita bisa bekerja di Korea Visa E7 Galangan kapal Maka dari itu Jika sampai disini dipulangkan Sangat sayang sekali Nah apa sih penyebabnya Bisa dipulangkan dari Korea Sudah di Korea Kalau dipulangkan Yang saya tahu adalah obesitas Terlebih Berat badannya Badannya terlalu berat Entah berapa kemarin 80 ke atas Atau gimana Saya lupa Waktu beliau Hari ini Mau diterbangkan Ke Indonesia lagi Dipulangkan ke Indonesia Sebenarnya saya sudah Mendapat informasi Dari teman Yang sudah bekerja Di galangan kapal tersebut Ya saya sudah Mendapat informasi Namun saya belum Memberikan informasi ini Ketika beliau sudah Pulang ke Indonesia Saat itu Karena saya masih Merasa sedih Kasian Nanti saya berikan informasi Sangat kasian sekali Buat teman-teman Saya takutnya Beliau malu Atau gimana Sebenarnya Ya Saya rasa malu juga sih Karena sudah sampai di Korea Kenapa dipulangkan Nah Maka dari itu Buat teman-teman Yang Ukuran badannya Pendek Dan besar Tubuhnya terlalu gemuk Itu Jangan Boleh mendaftar Namun Kurangi berat badannya Supaya teman-teman Sudah sampai di Korea Tidak dipulangkan Seperti Mas yang sudah dipulangkan Tidak saya sebutkan Namanya Karena Ya mungkin Saya sendiri juga Merasa sedih ya Saya Berkali-kali Saya sudah Mengatakan Bahwasannya Jika teman-teman Sudah sampai di sini Sudah sampai di Korea Dipulangkan itu Rasanya saya sedih banget Gimana rasanya Gimana rasanya Jika saya Seperti mas Yang dipulangkan ini Mungkin Saya sudah Down Tapi Kita beri semangat Kita beri semangat saja Semoga Tidak ada rezeki di Korea Tidak Mendapatkan rezeki di Korea Teman kita yang dipulangkan Bisa mendapat rezeki Di Indonesia Entah itu Jadi pengusaha Kerupuk Ataupun pengusaha Yang lain Insya Allah Teman-teman Yang dipulangkan Mempunyai Rezeki sendiri Mungkin Allah SWT Memang tidak memberikan Rezeki di Korea Jadi semoga Di Indonesia Bisa mendapatkan Rezeki di tempat Yang lain Nah sekali lagi Buat teman-teman Hati-hati Jangan sampai Tertipu oleh Oknum ya Tertipu Oknum Karena visa E7 ini Sangat banyak Oknum Yang memanfaatkan Teman-teman Memberikan peluang 3-4 bulan terbang Dengan biaya sekian Dan hati-hati Jaga kesehatan Badannya Jangan sampai Terlalu gemuk Supaya sampai di Korea Tidak obesitas Dan dipulangkan Ke Indonesia Maaf Mungkin itu saja Yang saya sampaikan Semoga renfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Salam Gagaran adalah kunci Dari keberhasilan Hanya Selamat menikmati